Hai masaknya masa itu katanya ada orang di daerah utara sana mungkin pojok kita ya itu ada seorang sebelum menjelang pagi itu membunyikan alat masa eh dibunyikan mungkin dibenturkan dinding atau tiang gitu sehingga meniduk-duk itu semar itu panik dikira sudah pagi itu jadi tidak jadi memasak kemudian semar itu apa ya mengutuk mungkin ya mengutuk suatu saat nanti orang yang membunyikan alat masak tadi mudah-mudahan menjadi perawan tua itu katanya Hai mungkin ada lagi yang ditanyakan nah ini berarti ada hubungannya dengan desa desa mana itu Pak Bayan yang adukutuk itu Pak Bayan katanya ya tadi tapi mohon maaf mengkatanya tuh namanya pojok pulite tinggal pojok pulite itu banyak perawan tuanya apa tidak ya zaman dulu itu mungkin sekarang ya mungkin sudah tidak mungkin tapi sampai sekarang masih banyak masih banyak ya jadi sebagian masih banyak karena kutukan dari semar Oh jadi di sini di dalam ini masih ada tutup daripada kendil saudara-saudara dan pusaka daripada itu ronggulawi dan di sini ada situs yang tidak semua orang tahu kita akan tunjukkan ya Nah di sini kan ada penengaran ini bekas orang sesajen di sana itu dulu akan saya tunjukkan batu yang di luar nalar coba saya akan putar Bismillahirrahmanirrahim permisi mbak itu tadi ya itu tadi Pak Bayan membeberkan sedikit cerita yang beliau dengar dari tutur tinular ya tiranya dari mulut ke murut tutur tinular itu kan dari cerita dari mulut ke mulut sejak zaman dulu dan batu ini saudara-saudara ini mungkin orang mengira ini batu biasa tapi padahal ini batu di luar nalar coba akan saya dekatkan akan saya cedekkan bahwa batu ini kepala saudara-saudara di sini ada mata dua ya coba perhatikan ada dua mata ini ternyata ini kepala subhanallah ini Pak Bayan Pak Bayan lagi ritual membakar kemenyan dan ini adalah kepala mohon maaf ya mohon maaf mbak ini adalah kepala batu kepala mirip ular mungkin ini kalau digeduk nah mungkin ini kalau digeduk ini saudara-saudara ini adalah mata ya terlihat jelas ya ini adalah mata pemata kepala nah ini jadi mungkin ini adalah sebuah penjaga penjaga daripada situs ini saudara-saudara cuma ini posisinya kurang jelas nah ini saudara-saudara ya kepala mungkin ini adalah kepala ular karena terlihat jelas ya tuh terlihat jelas di sini ada kepalanya yang ini tuh artis lokal mbak bukan artis buku tanoga artis lokal dan membaca membaca mantra terus di sini ini adalah pohon sambi ya pohon sambi ini punya sejarah jadi pohon kepo pohon sambi ini terkenal banyak disukai itu ya karena pohon ini biasanya itu terkenal mohon maaf terkenal itu ya pohon sambi seperti itu utawa kecacil pohon sambi utawa kecacil ini mempunyai filosofi mempunyai sejarah biasanya kalau situs-situs biasanya itu kalau ada tidak kepo pohon sambi terus ada pohon dan banyaklah yang ditanam untuk menengeri biasanya orang zaman dulu kan perpesan kepada anak cucunya disini loleh tak tengeri pohon sambi lokono tak tengeri pohon kepo lokono tak tengeri pohon yang apa dengan buahnya lah pohon ini termasuk unik lah mas iya pohon tua pohon ini bisa dibilang kerdil loh semenjak saya kerdil sebesarnya ya segini mas nah jadi uniknya pohon ini ini semenjak kecil saya segini besarnya nah ini ya ini pohon unik juga nah ini jadi pak bayan ini semenjak kecil sampai sekarang besarnya juga sebesar ini pak bayan ya saya ngomong gini meridih loh mas iya 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 oh iya ini asli-asli merinding asli saya berdiri nih jadi semenjak kecil pohon ini seperti ini hmm jadi ini pohon sampai sekarang tidak ada yang berani memanjat pohon ini hmm tidak tahu penyebabnya tidak berani karena kesakralannya dan ceritanya pohon ini kerdil pohon kerdil ya tidak tidak masuk akal ya usianya sudah ratusan tahun tetap segini aja tetap segini dan tidak bisa besar dan tidak bisa kecil seperti itu dan di sana tadi ya kepala batu kepala dan baru-baru usian ini ini ada pengembala sapi itu membersihkan kulit denusi ini itu mendapat akik sebanyak lima mas loh kalau disang sini padahal gak sengaja dia nya tuh hmm dapat akik lima di disini ya selah-selah kulit nah ini seperti ini Amit oke oke dia begini-begini aja iseng sebetulnya dia iseng ya kayak gini nah itu jatuh hmm akiknya itu lima lima biji dan warnanya putih-putih semua hmm anehnya kok warnanya putih-putih kok sebanyak lima nah biasanya kan cuma satu biasanya ini lima langsung jatuh hmm tapi lokasinya ya disini disini kalau akiknya itu disini akiknya disini dia dapatkan biara dunia dia kan beristirahat bersandar mungkin lagi gabut ya dia bersih-bersih kayak gini di lalahnya itu jatuh lagi lima tuh aneh disini dan kalau menurut pandangan goib nah disana itu ada kotak mas kotak itu ada kotak yang menjaga delapan orang itu harta karun disana itu goibnya ya percaya tidak percaya memang goibnya itu lah disini itu banyak pusaka dan harta karun ada yang menjaga delapan siapapun tidak bisa mengambilnya hmm ibarat merebut dia sebelum tanding sudah kalah di sana ada harta karun ibu Sisi itu ada ya apa itu nggak jadi tuh oh itu nggak jadi sini ya itu apa pernah ada yang melihat Pak Bayat ada yang pernah melihat kebetulan teman saya sendiri saya juga ikut dan waktu itu cuma mendapatkan selenggang juga sapu tangan terus terakhir itu kalung apa ya namanya galih galor itu ada di rumah saya itu nanti bisa kita buktikan galih galornya ada itu saya pakai kadang-kadang saya suka itu didapatkan dari sini dari sini tiga nah ini mohon maaf di desa apa Pak Bayat tadi Pak Bayat desa Cakel berarti desa Cakel desa Cakel desa Nawan tamatan jatikalen nganjuk dulu semua waktu ada togel di sini tuh ramai sekali teman jauh-jauh itu selalu mampir ke tempat saya membeli dupa dan kebetulan saya itu dulu itu jual dupa gitu jual dupa gitu jadi saya tahu pada waktu musim togel zaman dulu SDSP iya tuh ramai sekali tempat sini karena sering dapet gitu loh iya iya di sini cuma berdoa tidur mimpi hmm ditomboknya metu tomboknya metu nggak usah payah-payah kadang lagi duduk digemuti semut banyak tomboknya metu metu seperti itu ya iya mimpi melihat babi hutan tomboknya metu metu gampang gampang oke terima kasih Pak Bayat ya iya sama-sama nah ini adalah Pak Bayat nah sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 tinha